Intro Dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1439 Hijriah, Partai Perindo Kepri yang dipimpin oleh Ketua DPW Partai Perindo Kepri ikut berpartisipasi dalam momen yang dilaksanakan umat muslim dalam setiap tahunnya. Dalam kesempatan kali ini, Andi Kusuma SH MKN hadir langsung ke Tanjung Uma dan bertemu masyarakat Tanjung Uma. Untuk menyerahkan hewan kurban sebanyak 4 ekor, 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Partai Perindo Kepri sumbangkan hewan kurban di 7 kabupaten se-Kepri. 1 ekor sapi diserahkan kepada Masjid Al-Mutakin, 1 ekor kambing diserahkan kepada warga RT 04 Bukit Timur Tanjung Uma, dan 2 ekor kambing diserahkan kepada Masjid Al-Amin yang masih di kawasan Tanjung Uma. Andi Kusuma SH MKN selaku Ketua DPW Partai Perindo berharap kehadiran Partai Perindo bisa diterima masyarakat Kepri, khususnya warga Tanjung Uma. Dan hal ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan Partai Perindo. Perubahan untuk di Sekepri Partai Perindo, 1 sapi dan juga 70 kambing Sekepri. Jadi tersebar di wilayah masing-masing. Memang ini kedua kegiatan rutinitas partai, dan juga kita sama-sama memperlihatkan hari raya idola. Kalau di Tanjung Uma sendiri ada berapa Pak yang? Di Tanjung Uma ada 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Di 3 lokasi sekambing disupaya? Andi Kusuma menyampaikan momen kemerdekaan juga masih terasa sehingga mereka akan mengandalkan acara perlombaan bola voli antar RT dan RW yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!